Air mancur yang luar biasa. Ya, aku juga suka. Tapi, di mana makanan kita? Oh, tidak. Aku seharusnya tidak bertanya. Ikan mentah yang amis. Oh, tapi aku beruntung. Aku dapat meras melopanggang yang enak. Ayo, Susie. Aku ingin melihat pembawa makannya. Oh, tapi aku tidak mau. Aku bahkan tidak ingin melihat ikan jahat ini. Dia punya mata yang menakutkan. Melihat sesaja membuatku mual. Oke, aku harus mengunggulkan kekuatan. Dan melesekkan ini secepat mungkin. Baiklah, aku akan memuangkannya ke dalam coklat. Jadi, aku tidak bisa melihat ikannya lagi. Oh, ini lebih baik. Tapi, bukan sesuatu yang ingin aku coba. Ya, aku tahu itu. Sayangnya, kamu tidak punya pilihan. Oke, baiklah. Semoga aku tidak keracunan. Bagaimana kamu melakukannya? Itu sulit dipercaya. Oh, ada tulang ikan yang menyangkut di mulutku. Ini menjijikan. Aku akan membuang ini dan melupakan apa yang terjadi. Oh, coklat. Untung ini sudah dekat. Aku membutuhkan sesuatu yang lezat. Aku merasa lebih baik. Sekarang, kamu, Betty. Oh ya, aku hampir lupa tentang makananku. Marshmallowku mulai dingin. Aromanya luar biasa. Aku yakin coklat akan cocok dengan mereka. Ini terlihat menggugah selera. Mulutku sudah berair. Aku harus mencobanya sekarang. Oh, lembutnya. Keren. Tapi, kenapa ini luar banget? Aku tidak bisa merobeknya. Kamu terkadang sangat ceroba, Betty. Biarkan aku membantumu. Ayo, tarik lebih keras, Susie. Dia macet. Ups. Sepertinya aku berlebihan. Tapi, kita berhasil. Sementara Betty tidur, aku bisa makan marshmallow-nya. Oh, dia benar. Ini sangat enak. Aku tidak bisa berhenti. Hmm, aku suka makanan ini. Rasanya ada yang mengajal di gigiku. Apa yang kamu lakukan, Susie? Itu tokat marshmallow-ku. Apa kamu makan semuanya? Kamu tega banget. Oh, maaf. Aku hanya ingin mencoba satu. Tapi, aku tidak bisa berhenti. Hmm, kemana? Makanan kita. Aku lelah melunggu. Oh, itu sudah ada di sini. Dan aku tidak suka ini sama sekali. Uh, keju ini bau banget. Hah, mengerikan. Emma, lakukan sesuatu. Aku tidak ingin menciumnya. Aku punya rencana. Kita harus membuat angin sepoi-sepoi. Ya, itu lumayan. Tapi, aku lebih suka pakai jepitan. Ini adalah cara yang ampuh. Nah, sekarang saatnya berurusan dengan keju sebelum kita pingsan. Aku tidak yakin aku akan menyukainya. Tapi, aku harus melakukannya. Oh, dia memberontak. Bakal lebih buruk dari yang aku kira. Sekarang, nafasku jadi bau seperti keju itu. Hmm, untung ada satu bagian yang tersisa. Aku bisa menangani ini. Oh, aku tidak enak badan. Emma, ada apa denganmu? Bangun! Oh, aku khawatir. Baiklah, aku akan membiarkannya istirahat. Sepertinya dia perlu. Dan aku punya sesuatu yang lebih baik untuk dilakukan. Aduh, Emma. Apa yang kamu lakukan? Kamu membuatku terkejut. Jangan mengalir perhatian ku. Aku lagi sibuk dengan masalah penting. Oh ya, aku harus menemukannya dengan coklat. Wow, ternyata bagus banget. Saatnya turun ke bisnis. Hmm, ini bahkan lebih enak dari sebelumnya. Hai, Susie. Kemana kamu pergi? Berhenti. Kamu akan terbang jauh. Susie, apakah kamu mendengarku? Ya, itu sudah kuduga. Hmm, permen. Aku suka permen. Oh, tunggu. Di mana aku? Aku tidak mengerti. Oh, oh. Aku jatuh. Oh, suara apa itu? Oh, Susie. Hai. Apa kamu kembali? Oh, apa itu tadi? Bantu aku bangun. Aku punya ide yang lebih baik. Aku akan memotret apa postingnya di Instagram. Aku yakin postingan ini akan dapat banyak like. Apa kamu lihat ini, Susie? Ya, tentu saja. Ini semangka. Kamu dapat semangka dan aku dapat cabai. Sayang sekali. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Piring mendarat di tempatnya. Aku yakin kamu tidak mau buru-buru. Jadi, aku bisa duluan. Semangka dengan coklat? Aku belum pernah mencoba ini sebelumnya. Tapi aku yakin bahwa ini pasti enak. Ya, aku yakin itu juga enak. Kamu tidak tahu? Aku siap memakannya tanpa henti. Aku juga ingin mencoba satu potong. Maaf. Tapi aku bisa menangani semuanya sendiri. Sangat lezat sampai aku tidak mau berbagi. Yap, itu saja bagian terakhir. Wow, aku senang. Kate, sekarang geliranmu. Ya, aku tahu. Tapi aku takut makan cabai ini. Coklat ini satu-satunya harapanku. Mungkin itu akan membuat mereka kurang pedas. Aku tidak punya pilihan lain selain mencobanya. Aku khawatir aku akan mengambil resiko besar. Tapi tidak ada cara untuk menghindarinya. Doakan aku beruntung, Susie. Oh ya, ini dia. Ini akan jadi sangat buruk. Aku tidak suka ini sama sekali. Oh, kasihan. Itu pasti pedas. Oh, api jempolnya di sini. Kepala kum didih. Aku terbakar. Oh, dia kuat dari mana-mana. Aku punya rasa sesuatu yang lezat menunggu kita kali ini. Oh, tidak untukku. Aku benci brokoli. Wow, stroberi. Aku tahu aku pasti beruntung. Baunya membuatku gila. Ini adalah aroma mesin panas yang hangat. Aku juga suka stroberi berlapis coklat. Aku akan melakukan apa saja untuk bertukar tempat. Ya, aku tahu. Ini kesempurnaan. Lihat betapa indahnya dia berkilau. Aku harap bisa menyeretnya sekali saja. Aku mengerti lagi. Ini enak banget. Aku tidak bisa berhenti. Dan aku masih punya banyak stroberi di sini. Ayo lanjutkan. Aku tidak bisa lebih bahagia dari ini. Kemarilah stroberi lezat. Aku tidak mengerti. Kemana dia pergi? Sepertinya itu hanya ke dalam air mancur dan dia mengubahnya jadi pink. Oh ya, itu luar biasa. Aku yakin sekarang akan lebih baik dikombinasikan dengan buah berinya. Ayo kita periksa. Makan pertama sudah siap. Aku harus mencobanya sekarang. Oh, aku benar. Itu jadi lebih enak. Sangat juicy dan manis. Aku iri padamu, Kate. Ya, sayang sekali. Tapi semua hal baik akan berakhir. Dan buah beriku tidak terkecuali. Hmm, jadi sekarang geliranku makan brokoli. Oh, aku punya ide. Aku harus menutupinya dengan coklat manis dan lezat. Lalu melapisinya dengan permen. Ya, semua ini pasti bisa meningkatkan rasanya. Aku harap rencanaku berhasil dan aku menyukainya. Untung aku bawa sepunggu skittles. Wow, dia jadi warna-warni. Ini terlihat mengarik. Oh, tidak. Ternyata ini mengecewakan. Ini menjijikan. Aku mau melulangkan semuanya. Hei, apa yang kamu lakukan, Susie? Berpaling dariku. Oh, maaf. Aku tidak bisa menahan diri. Itu sangat mengerikan. Nah, ini dia lagi. Acar? Apa kamu bercanda? Aku tidak tahan dengan mereka. Ya, dan aku benci lemon. Sepertinya kita berdua kurang beruntung kali ini. Eh, baunya tidak enak. Aku mau menutup hidungku, tapi tidak bisa. Aku harus memasukkan acar ini ke air mancur. Lihat, apa itu bisa menghilangkan baunya? Coklat bisa memperbaiki apa saja, kan? Oh, ini masih telah menjijikan. Mungkin rasanya tidak terlalu buruk. Oh, tidak. Ini gagal total. Aku mau muntah. Iu. Jangan pernah makan acar dengan coklat. Aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa buruknya ini. Katie yang malang, tahan di sana. Tinggal dikit lagi. Ya, sekarang kamu, Susie. Semoga beruntung. Aku tidak menentikan ini. Semoga air mancur coklat membuat lemon lebih manis. Kalau tidak, aku tidak akan selamat dari ini. Ya, kelihatan agak aneh. Aku takut menggigitnya. Tapi aku harus... Uh, banyak banget, Yuslemon. Aku sekarat di sini. Mulutku mengerut karena ini. Aku tidak suka ini sama sekali. Aku tidak siap. Ya, melihatnya saja aku tidak mampu. Susie, cepat selesaikan. Kalau tidak, aku bisa pingsan. Kamu pikir ini mudah? Aku mencoba yang terbaik. Oh ya, aku harus memantumu dengan cara yang cepat. Dan juga aku bisa bersenang-senang. Aku akan ambil permen asam dan memerkannya pada Susie. Wow, permen. Makasih banyak, Kat. Kamu menyelamatkan aku. Akhirnya aku bisa makan sesuatu yang enak. Hmm, tapi kenapa asam lagi? Apa kamu mengerjain aku? Aku harus mencuci rasa ini dengan sesuatu yang manis. Haha, kejutan. Aku kira kamu akan menyukainya, Susie. Di babak ini. Apa? Kaktus? Tapi apa yang harus kulakukan dengan itu? Menarik, apa yang aku punya? Hah, juga kaktus. Aneh. Apa kita harus memakannya? Mereka sangat berduri. Aku juga tidak tahu. Tapi pertama-tama kita harus memeriksa beberapa tajam durinya. Hanya ada satu cara untuk melakukannya. Aneh. Ini sangat tidak tajam. Hmm, karena ini coklat. Zack, kamu tidak tahu betul pebahagianya aku. Aku tidak perlu berurusan dengan kaktus berduri karena aku dapat yang coklat. Selain itu, ini sangat enak. Wow, aku tidak tahu itu ada. Jika kaktusmu terbuat dari coklat, jadi punyaku yang asli. Tapi mungkin itu bisa saja terbalik. Dan aku dapat yang coklat juga. Akhirnya aku bisa makan enak. Apa yang terjadi? Ada apa yang terjadi? Kenapa hidupmu jadi merah? Semua karena kaktus yang konyol. Tolong aku. Ya, kamu tidak akan bisa menumpaku. Duri di hidung. Duri di lidah. Duri di mana-mana. Zack yang malang. Aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa sakitnya kamu. Tapi sekarang sudah lebih baik. Makasih. Dan aku bisa memotong dengan ukuran yang tepat. Dengan bantuan kapak tua yang bagus ini. Nah, sekarang ini sudah bisa dimakan. Kita pakai kapak ini. Oh, jangan padaku. Oh ya, kamu sangat tepat. Kamu bagus, Zack. Makasih. Nah, sekarang adalah tugas yang sangat penting. Kita harus makan kaktus ini. Oh, ini mengerikan. Zack, semangat. Ayo, bagus sekali. Aku percaya padamu. Kamu bisa melakukannya. Zack adalah seorang juara. Zack bisa. Ayo, tinggal sedikit lagi. Hanya beberapa gitan. Hooray. Kamu berhasil. Apa itu? Kaktus lagi? Oh, aku tidak tahan kaktus lain. Ups. Sepertinya Zack tidak terlalu menyukai benderaku. Mari kita lihat barang apa yang kita dapat. Wow, ini es krim coklat. Ini pasti enak. Tapi aku punya jagung biasa. Aku harap dengan coklat itu akan lebih enak. Tapi es krim coklat masih lebih enak daripada jagung. Tentu saja. Tapi kamu, Susie, hari ini kamu hanya bisa mencium es krim ini. Jika aku menambahkan lebih banyak coklat ke es krim coklat, ini akan jadi dua kali lebih keren. Sekarang kamu tidak akan bisa memakan coklat ini. Aku yakin aku pasti menyukainya. Nah, ini dia. Oh, iya. Tidak ada yang namanya terlalu banyak es krim coklat. Aku berharap bisa makan semuanya sekaligus. Oh, iya. Aku bisa makan terus-terusan. Aku tidak mau berhenti. Oh, tapi agak dingin sekarang di sini. Aku bahkan kedinginan melihatmu, Emma. Kenapa kamu jadi menderita seperti itu? Siapa yang bilang aku menderita? Aku hanya menikmati setiap gigitan es krim ini. Benar, seruangnya jadi sedikit sejuk. Atau hanya aku saja. Aku harus menutup jendelanya. Oh, ini sangat enak. Ya, Emma beneran baku. Sudah kubilang jangan bercanda dengan es krim. Itu kan bahaya. Nah, sekarang sese es krimnya jadi milikku. Itu keren. Aku di sini lagi. Jadi itu milikku lagi. Jangan berpikir kamu bisa mencuri makanan lezat dariku. Aku tidak akan pernah menyerah. Lebih baik lanjutkan dengan jagung habarmu. Ayo, kamu makan. Aduh, kenapa itu hambar? Mungkin air mancur coklat akan mengubahnya jadi sesuatu yang istimewa. Aku tahu bahwa coklat biasanya bisa melakukan banyak hal. Jadi gimana? Apa itu membantu? Tidak, ini mengerikan. Siapa yang punya ide makan jagung? Aku bahkan tidak bisa bikin apapun darinya. Tapi, aku punya satu ide. Satu hal yang sangat lezat terbuat dari jagung. Biasanya mereka beli di bioskop sebelum menonton. Sepertinya aku tahu apa yang kamu bicarakan. Tentu saja, karena aku akan mengubah biji jagung menjadi popcorn asli sekarang juga. Aku akan melakukannya dengan mesin las sungguhan. Tidak heran ayahku mengajariku cara menggunakannya. Siap. Wow, cantiknya. Sekarang tinggal menuangkannya ke dalam ember popcorn. Nah, sekarang itu akan lebih menarik untuk dimakan. Aku sudah menantikan betapa lezatnya itu. Apalagi kalau sudah ditambahkan coklat. Bayangkan saja apa yang akan terjadi. Bahkan itu terdengar sangat lezat. Nah, saatnya untuk makan. Sudah lama aku menginginkan sesuatu yang lezat. Oh iya, popcornnya melebihi semua harapanku. Kamu punya banyak banget popcorn. Mungkin kamu bisa berbagi denganku? Tidak, aku akan memakannya sendiri. Sepertinya aku harus mengambil popcorn itu darimu. Berikan cepat. Kamu harus berbagi dengan temanmu. Tidak. Apa yang kamu lakukan? Sekarang popcornnya tumpah di meja. Tapi ember itu jatuh di tempat yang tepat. Popcorn ini sangat lezat dan aku tidak keberatan makan dari meja. Zack berhenti. Ayo kita main sweet dan menentukan siapa yang duluan membuka tutupnya. Satu, dua, tiga. Hurray! Aku menang. Jadi aku maju duluan untuk melihat. Wow, stroberi coklat. Ini sama-sama enak dan cantik. Luar biasa. Oh, aku juga mau itu. Tentu saja mereka tidak hanya enak, tapi juga sangat harum. Ini membuatmu ingin cepat memasukkan semua beri ke dalam mulutmu. Ya, itu sangat masterclass. Wajahmu segera jadi warna kejutan seperti anak kecil. Aku ingin tahu makanan apa yang aku dapat. Wow, stroberi asli. Sekarang aku akan menunjukkan cara menyulap. Desar konyol, aku bukan satu-satunya yang tidak bisa main juggling. Aku hanya kurang beruntung. Tapi buah beriku terasa lebih enak. Ya, ini rasa musim panas. Oh, enak banget. Oh, aku punya ide bagus. Hey, kenapa aku harus menderita karena idemu? Berhenti membuang sampah. Hentikan. Itu tidak lucu. Kenapa kamu berteriak? Aku selesai. Aku baru saja punya ide yang bagus. Aku akan membuat milkshake dari buah beri. Koktel? Aku mau satu juga. Nah, itu dia. Koktel dengan susu yang paling enak. Tidak ada yang lebih menggugas selera daripada koktel buatan sendiri. Kamu tidak tahu cara memasak. Untuk membuat koktel yang lezat, tidak berarti kamu harus bisa masak. Bahkan tanpa itu, ini akan sangat lezat. Itu terlihat penggugas selera. Aku setuju. Oh, ini terlihat sangat indah. Lihat betapa indahnya dia ditambahkan krim kocok. Aku juga tidak keberatan mencobanya. Apalagi ini. Ini koktelku. Dasar pelit. Tapi aku punya ide bagus bagaimana memberimu pelajaran. Krim ini akan membantuku. Zack, bersiaplah untuk sedikit guncangan. Ambil ini. Kamu seharusnya melihat wajahmu. Saat kamu pulih, aku akan menghabiskan segelas koktelnya. Apa yang kamu lakukan? Berhenti ini milikku. Apa yang akan aku minum? Masa gak aku cuma bisa menjelat krim di wajahku. Ini tidak adil. Ini mungkin tidak adil. Tapi itu enak. Sekarang aku siap untuk mulai bagian kedua dari makanan lezatku. Yaitu buah coklat. Lihat, Zack. Apa yang bisa aku lakukan? Oh, sebaiknya berbagi denganku. Kenapa aku harus berbagi? Rasanya sangat enak. Tunggu. Dimana buah beriku? Oh, baiklah. Mungkin di sana. Dia hilang lagi? Itu pasti bukan aku. Oh, aku tidak melakukan apapun. Kamu tidak bisa membedakannya dari coklat. Mari kita lihat bagaimana kamu menyukai buah beri dengan rasa salus pedas. Ini pasti akan sangat lezat. Nah, sekarang kita mulai. Ya, dapat. Aku tidak menyangka kamu benar-benar dikerjain. Nah, jadi gimana? Berinya enak? Aku tidak tahu. Oh, ada yang salah. Kamu akan tahu aku buat mencuri permainan orang lain. Oh, sepertinya itu berlebihan. Aku harus memadamkan api. Nah, Zack, apa kamu hidup? Ya, tapi itu sangat panas. Wow. Ada beberapa cupcake yang enak dan cantik. Aku juga sangat beruntung. Karena aku dapat burger. Ini sangat besar. Aku tidak tahu bagaimana enaknya setelah aku menyeramnya dengan coklat. Tapi sepertinya jika aku menggabungkan burger lezat dengan coklat, maka sesuatu yang tidak nyata akan keluar. Sekarang mari kita periksa. Itu terlihat menjijikan. Itu terlihat menjijikan. Ya, kamu benar. Oh, kalau dimakan sendiri-sendiri mereka lebih enak. Aku akan menggigit burger di sisi lain. Tunggu. Itu melanggar aturan. Kamu harus memakannya dengan coklat. Tidak. Kenapa aku harus merusak makanan seperti itu? Aku lebih suka makan burger dan coklat secara terpisah. Tapi kalau harus, baiklah. Oh, ya itu mengerikan. Aku tidak mau memakan ini lagi. Aku tidak menyakar dan tidak puas dengan burger. Oh, mengerikan. Kamu tidak tahu betapa lucunya wajahmu. Sudah, aku melakukan semuanya. Tapi aku punya rencana yang sangat cerdik. Tidak ada coklat yang akan merusak kue yang lezat. Sebaliknya, dia akan mengubah mereka. Hmm, enaknya. Andai saja aku bisa memakannya terus-terusan. Baiklah. Saatnya untuk menjalankan rencana. Jika susi mau lebih keren dariku, dia pasti akan percaya. Sedikit saus tomat pada coklat tidak ada salahnya. Oh, enaknya. Kamu akan tahu betapa bahagianya aku. Aku belum pernah makan kue yang sangat lezat. Oh, tidak. Apa yang terjadi? Kenapa kuenya terasa seperti saus tomat? Karena itu, prank saus tomat. Kapa itu sangat lucu? Kamu tahu apa yang menyenangkan? Untuk melihat wajahmu saat kamu kena banyak saus tomat. Ambil ini. Ini untukmu. Hey, apa yang kamu lakukan? Ini sia-sia. Sekarang aku akan membalasmu. Cukup. Aku mohon. Berhenti. Nanti petaku rusak. Tunggu. Berhenti. Emma, kamu akan membayar untuk ini. Aku juga punya coklat. Jadi kamu mengacaukan aku? Apa kamu pikir aku tidak bisa melakukannya? Ini untukmu. Oh, tidak. Ambil ini. Apakah kamu tidak malu? Oh, aku agak lelah. Ya, lebih baik kita damai. Hmm, aromanya luar biasa. Tentu saja. Ini coklat. Lihat, Zack. Apa yang kamu punya? Aku mau dapat itu juga. Oh, itu terlihat seperti bola besar. Aku mau main sedikit. Oh, aku suka main basket. Lihat apa yang bisa aku lakukan. Wow, lumayan. Apa kamu bisa lempar kering? Biarkan aku memlogangnya. Dan kamu lempar bolanya. Wow, tepat sasaran. Mata besar itu hancur jadi kecil-kecil. Mereka bermandikan coklat. Keren banget. Oh, sepertinya kamu tidak peduli sama bentuknya. Oh, olahraga ini membuatku menghabiskan energi. Waktunya makan. Hmm, mata gami dalam coklat. Itu terlihat mengugah selera. Hmm, aku lihat. Kamu punya selera yang bagus. Oh ya, aku tidak bisa berhenti. Iw, kotoran apa yang kamu punya di sana? Bawang putih? Dia sangat bau. Aku tidak pantas dapat ini. Kebutuhan mendesak untuk menyegerkan udara. Hmm, ini jauh lebih baik. Nah, sekarang aku bisa mencobanya. Semoga coklatnya bisa meningkatkan rasa bawang putih. Oh, wow. Apa yang terjadi? Oh, aku tidak tahu. Sepertinya ini berubah jadi coklat. Wow, bawang putih ini. Aku tidak keberatan mencobanya. Lihat seberapa besar ini. Keren. Kalau aku menemukan lebih banyak coklat, itu akan terasa lebih enak. Coklat dalam coklat. Aku sangat beruntung hari ini. Aku harap bisa mencobanya juga. Boleh aku minta sepotong? Zach, ini bawang putihku. Melepaskan tanganku sekarang. Kamu pelit banget. Hmm, makan bawang putihmu sendiri. Aku ngambek. Aku punya kumis. Haha, itu cocok untukmu, Jess. Wow, lihat. Kita punya makanan. Strawberry. Keren abis. Dia sangat matang. Aku yakin aku menyukainya. Apalagi ada sepiring utuh. Aku mau tukuran porsi. Aku benci lemon. Mereka sangat asam. Kamu harus berdamai dengan ini. Saatnya nyobain stroberiku. Oh, betapa cantiknya dia. Sekarang akan lebih baik. Karena aku akan menuangkan coklat di atasnya. Wow, ini terlihat luar biasa. Aku penasaran gimana rasanya. Aku benar. Buahnya sangat matang, manis, dan berair. Bagi dikit dong. Berhenti menggaguhku, Zack. Aku tahu apa yang harus dilakukan dengan buah beri. Dan aku berencana tidak membaginya dengan siapapun. Aku harus mengumpulkan coklat di piring dan menguangkannya di stroberi di atasnya. Ini dia lebih nyaman daripada menculupkannya satu persatu. Wow, coklatnya luar biasa. Dan sekarang mereka terlihat seperti makanan penutup dari toko kue terbaik di dunia. Tunggu sebentar, dan mereka beko. Bagus. Sekarang aku punya coklat stroberi yang besar. Aromanya luar biasa dan coklatnya melala di mulut. Apa yang kamu lihat, Zack? Aku hanya berharap kamu akan berbagi. Nah, tinggal seputang lagi. Kamu mau? Hah, dasar penipu. Dan aku percaya padamu. Aku harus makan lemon asam ini. Oh, aku tidak mau. Ini tidak adil. Mungkin coklat akan menghilangkan rasa tidak enak ini. Aku hanya bisa berharap untuk itu. Ya, ini terlihat cukup bagus. Tapi apa rasanya juga enak? Hmm, jujur aku ragu. Oh, tidak. Ini sangat asam. Ya, aku bisa membayangkan betapa asamnya itu. Oh, sebenarnya ini enak. Aku menyukainya. Apa kamu serius? Tidak mungkin. Coklatnya menenggelamkan rasa asam dan ternyata sangat enak. Ini sangat aneh. Oh, ada yang salah denganku. Zack, kamu membuatku takut. Hei, apa kamu mendengarku? Ayo, sadarlah. Sepertinya dia punya reaksi yang lambat terhadap asam. Oh, aku tahu. Ini harus dinetralisir dengan rasa manis. Taruh coklat dalam jarum sentik dan masukkan ke dalam mulut, Zack. Ini siap. Bisi untuk menghilangkan teman dimulai. Ayo, Zack. Sadarlah. Oh, ya. Aku lebih baik sekarang. Jangan berhenti, Jess. Aku bisa bernafas lagi. Kamu menyelamatkanku. Makasih. Ya, sama-sama. Hmm, ini masih enak. Oh, di mana makanan kita? Aku nggak dapat apa-apa. Wow, aku dapat sesuatu. Oh, tunggu sebentar. Aku berbicara terlalu cepat. Ini cabai. Ya, aku tidak suka melihatnya. Tapi keripik adalah masalah lain. Aku suka keripik. Lihat betapa renyahnya mereka. Ya, sayang sekali ini tidak cocok dengan coklat. Tapi patut dicoba. Mungkin ini enak. Ayolah, jangan mengecewakan aku. Ini bukan hal terbaik di dunia yang pernah aku coba. Ini menjijikan. Oh, aku punya ide. Semoga ini memperbaiki situasi. Tuang coklat langsung ke dalam toples. Dan keripik akan meresap semua ke dalamnya. Dan jadilah keripik coklat. Mari kita lihat apa yang aku buat. Wow, itu terlihat mengugah selera. Semoga rencanaku berhasil. Untuk jaga-jaga, aku akan menambahkan sedikit lagi. Itu tidak pernah berlebihan. Wow, ini luar biasa. Aku hanya merasakan coklat dan tidak ada yang lain. Kamu sangat beruntung. Tapi aku tidak. Sepertinya tidak ada yang bisa diubah. Aku harus mencobanya. Aku harap cabai ini akan jadi coklat. Semoga keberuntungan tersenyum padaku. Oh tidak, aku terbakar. Oh wow, ini bukan lelucon. Wendy bisa membakar semuanya. Oh, ternyata boleh juga. Tapi aku harus menghentikannya. Tunggu, aku akan ambil pendam kebakaran sekarang. Ya, dia sudah di sini. Oh, keren banget. Kita butuh lebih besar. Fuh, makasih kamu menyelamatkanku. Ya, aku senang ini sudah berakhir. Karena itu, aku lupa tentang gerbik besarku. Apa kamu mau? Oh ya, tentu saja. Oh, ini sangat berat. Begitu banyak coklat. Hmm, ini sangat lezat. Ah, aku lelah menunggu. Ayolah, lebih cepat. Kita harus makan hanya dari air mancur. Ini dia makanannya. Wow, bagus. Wow, ini permen warna-warni. Keren abis. Ini cocok dengan coklat. Coklat? Oh ya, benar. Aku hampir lupa. Dia akan merusak kaki ayam. Haha, ya. Ini bukan kombinasi terbaik. Semoga kita salah. Mungkin ini tidak terlalu buruk. Dan saat ini, aku punya kesempatan untuk mencobanya. Hmm, ini terlihat aneh. Doakan aku beruntung, Zack. Ini menyijikan. Aku bahkan takut membayangkannya. Aku sebaiknya tidak melakukan ini. Aku akan melupakannya. Haha, sayangnya kamu tidak bisa. Berhenti tertawa. Apa kamu membukul dahiku? Sekarang dia berlumuran coklat. Hmm, tapi ini enak. Aku senang setidaknya salah satu dari kita menyukai makanan hari ini. Ada berapa ayam yang tersisa? Oh, aku harus siap-siap dan pergi jauh. Tapi tidak apa-apa. Aku kuat dan aku pasti bisa. Doakan aku beruntung. Aku akan membayangkan tidak ada coklat di sini dan berkonstrasi pada ayamnya. Oh, wow. Kamu punya nafsu makan yang hebat. Aku hanya memikirkan ayam dan itu membantuku. Ayam ini di barisan berikutnya. Hanya ada sedikit lagi. Wow, aku tidak bisa melakukan itu. Hah, ya. Lihat dan pelajari. Aku melakukan pekerjaan hebat. Itu tidak akan berguna bagiku. Dan ayam ini bisa digunakan. Apa yang kamu lakukan? Ya, kamu akan lihat sebentar lagi. Lihat berapa banyak coklat yang bisa dituangkan. Dan aku akan makan semuanya. Aku harus membuka mulut lebih lebar. Hmm, enak banget. Aku suka ayam manis lebih dari biasanya. Oh, itu menakjubkan. Bagaimana kamu bisa memikirkan itu? Cukup untuk hari ini. Aku senang. Sekarang giliranmu. Oh, untung aku tidak perlu menciptakan apapun. Ini sudah sangat enak. Lihat cakar manisku. Heh, itu terlihat konyol. Kamu hanya iri padaku. Oke, cukup mengobrol. Saatnya membandingkan kristal manis dengan coklat. Dan sekarang aku siap menggigitnya. Seperti harimau sungguhan. Mereka luar biasa. Ini sangat lezat. Hmm, aneh. Ada sesuatu di mulutku. Oh, tidak. Ini gigiku. Aku menghancurkannya. Ini yang lebih buruk. Sekarang aku terlihat mengerikan. Oh, wow. Jangan khawatir. Aku tahu cara memperbaikinya. Sekarang kita akan mengembalikan gigimu ke tempatnya. Aku hampir siap. Saatnya memulai prosedur. Cukup pakai masker dan sarung tangan. Perawatan gigi butuh pendekatan yang serius. Nah, sekarang aku bersenjata lengkap. Alat ini juga bersamaku. Ayo mulai. Jess, aku takut. Ayo, buka mulutmu dan dutupian. Kita harus profesional. Sekarang akan memperbaiki gigimu. Kamu akan terkejut. Wow, mereka ada di tempatnya sekarang. Kamu tidak perlu berterima kasih. Ini adalah tugasku. Kamu yang terbaik, Jess. Seberkatmu, aku bisa menghabiskan makananku. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu mau kehilangan gigi lagi? Kamu tidak bisa diperbaiki. Oh, wow. Kue yang sangat besar. Aku tidak mimpi, kan? Bawang? Kenapa aku dapat ini? Wow, Wendy punya kue yang enak. Ini tidak adil. Aku senang tidak berada di persisimu. Semoga aku bisa mengatasinya. Aku akan memandangkan bawang dengan coklat. Apapun yang terjadi. Oh, aku takut mencoba ini. Tapi aku harus melakukannya. Coklat ini tidak masalah. Tapi aku tidak suka bawang. Oh, aku akan muntah. Cepat selesaikan, Zack. Oh, ini sangat pahit. Cukup. Aku tidak mau menyitunya lagi. Jadi aku bisa mulai. Bagus. Sebaiknya potong kue jadi beberapa bagian. Gaji ini akan membantuku dalam hal ini. Ayo mulai. Wow, kuenya sangat lembut. Yay, aku melakukannya. Terkadang Wendy membuatku takut. Dalam hal kue, aku bisa berubah. Lihat saja ini. Kue berlapis coklat tidak bisa membuatmu tidak gila. Rasanya luar biasa. Aku mau lagi dan lagi. Aku mau nyobain juga. Oh, tidak mungkin. Ini punyaku. Kamu yang minta, Wendy. Aku tidak akan melakukan ini. Tapi kamu memaksaku. Mari kita cari tahu apakah kamu suka air mancur bawang. Ini sudah siap. Tunggu sedikit. Dan itu berhasil. Aku mau suplemen. Saatnya memandikan kue berlapis coklat. Tidak ada yang bisa merusak moodku hari ini. Ih, kotoran apa ini? Aku jadi muah. Haha, itu berhasil. Sekarang tidak ada yang menghentikanku dari makan kue. Kita harus bawa lebih dekat. Datang ke sini sayangku. Aku lupa sama maskernya. Oh.